Halo semuanya, di video kali ini kita akan lanjutin lagi pembahasan 5 soal per hari UTBK SBM PTM. Dan kita sudah masuk ke bagian kedua, jadi soal ke-6 sampai soal ke-10. Bagi kalian semua yang belum sempat lihat bagian pertama, kalian bisa klik link yang ada di description. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Koko, supaya kalian bisa terus dapat update dan notification ketika Koko upload video pembahasan yang lainnya. Kita langsung aja kerjain soal ke-6. Soal ke-6 ini Koko udah sempat tampilkan di video bagian pertama, jadi mungkin beberapa dari kalian udah mencoba dan udah dapat hasilnya. Sekarang kita cocokin dengan pembahasan Koko. Dan nanti di akhir video akan ada satu soal lagi yang kalian bisa coba kerjakan dan Koko akan bahas di video berikutnya. Soal nomor 6, dia bilang, jika X pangkat 4 bla 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 dengan FX habis dibagi X-1, maka nilai B-nya berapa? Jadi dia kasih kita suatu persamaan, X pangkat 4 bla 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 sama dengan FX dikali X-1. Nah FX-nya ini habis dibagi X-1, berapakah nilai B-nya? Karena dia bilang FX-nya habis dibagi X-1, maka Koko bisa bayangkan FX ini adalah suatu polinomial dikali dengan X-1. Karena dia bilang habis dibagi X-1. Jadi sama aja seperti kalau Koko bilang nih, 20 habis dibagi 5, berarti 20 ini 5 dikali sesuatu. Jawabannya ya 5 kali 4 udah pasti. Nah sama kasusnya dengan soal ini. Dia bilang FX-nya habis dibagi X-1, maka FX-nya pasti X-1 dikali sesuatu. Koko tulis dulu persamaannya, X pangkat 4 ditambah AX pangkat 3, tambah B-10 X kuadrat, tambah 15 X-6 sama dengan FX, X-1 kali sesuatu. Sesuatunya Koko akan anggap sebagai PX dulu, dikali lagi dengan X-1. Nah sekarang PX ini kita bisa tebak, ruas sebelah kiri ini adalah polinomial berdegri 4, derajat polinomialnya 4. Ruas sebelah kanan ini juga harus polinomial berderajat 4. Karena di sini sudah ada X-1 dan X-1, ini sudah menghasilkan X pangkat 2, blablabla. Maka PX ini pasti polinomial berderajat 2. Jadi PX-nya kita bisa misalkan sebagai polinomial berderajat 2. Koko lanjutin, X pangkat 4 ditambah AX pangkat 3 ditambah B-10 X kuadrat, tambah 15 X-6 sama dengan X-1, X-1. Kita kaliin dulu, X kuadrat min 2 X plus 1 dikali PX, nah PX-nya ini pasti polinomial berderajat 2. Supaya pangkat 2 dikali sesuatu pangkat 2 jadinya pangkat 4. Jadi Koko bisa bilang PX-nya ini adalah, katakanlah ya, misalnya, kita pakai simbol misalnya CX kuadrat plus DX plus E. Itulah polinomial berderajat 2. Nah sekarang kalian bayangin, C, D, dan E ini bisa dicari dengan menggunakan pembandingan. Jadi kita akan compare, kita akan bandingkan ruas kiri dan ruas kanan. Pertama perhatikan yang paling mudah, pangkat tertinggi. X kuadrat dikali CX kuadrat. Hanya bentuk ini yang akan menghasilkan pangkat 4 dari ruas kanan. Perkalian yang lain, kalau kalian coba bayangkan, kaliin satu-satu ya, tidak akan ada yang menghasilkan pangkat 4 selain X kuadrat dikali CX kuadrat. Artinya, koefisien dari pangkat 4 untuk ruas kanan itu adalah C. Jadi Koko tulisnya mungkin gini ya, ini CX pangkat 4. Nah kita bandingkan dengan sebelah kiri. Sebelah kiri ini, koefisien pangkat 4-nya 1. Jadi CX pangkat 4 sama dengan 1X pangkat 4. Dengan kata lain, C-nya kita dapat 1. X pangkat 4-nya boleh dicoret aja ya. Berarti C-nya 1. Kita dapat C-nya. Setelah kita lihat koefisien dari pangkat paling tinggi, yaitu pangkat 4, kemudian kita bisa lihat dari yang paling belakang. Jadi paling depan dan paling belakang ini yang paling mudah untuk diidentifikasi terlebih dahulu. Paling belakang ini adalah suatu konstanta tanpa X. Kalau kalian lihat dari ruas kanan kita, perkalian yang menghasilkan konstanta saja itu ada di sini. 1 dan E. Nggak ada perkalian lain yang tidak memiliki X selain 1 dan E. Jadi kalau kita compare lagi, kita bandingkan lagi nih. Sisi sebelah kanan kita, konstantanya itu adalah E. E kali 1 ya, E ya. Konstantanya E. Sedangkan sisi sebelah kiri, konstantanya adalah min 6. Berarti E kita adalah min 6 sekarang. Dengan demikian, kalau koko salin sekali lagi persamaannya, persamaan ini sudah jadi lebih baik atau lebih sederhana bentuknya. B min 10 X kuadrat tambah 15 X min 6 sama dengan X kuadrat min 2 X tambah 1 C-nya 1, berarti X kuadrat plus DX, D-nya kita belum tahu plus E, E-nya adalah min 6. Langkah selanjutnya adalah kita akan mencari D-nya. Kalian lihat ya, bagian ini kita sudah pakai. Bagian ini kita sudah pakai. Bagian ini ada variable. Bagian ini ada variable. Berarti satu bagian yang bisa kita gunakan lagi adalah si 15 ini. 15 ini adalah koefisien dari X. Jadi cari perkalian yang menghasilkan X saja. Cari perkalian yang menghasilkan X saja. Dan kalau kalian lihat, kita dapat satu perkalian yang menghasilkan X saja itu dari sini. Jadi jangan dikaliin semua ya, karena makan waktu nanti. Jadi ini kali itu kalian dapat X saja. Satu lagi ada di sini. Satu dan D. Ini juga menghasilkan X saja. Kalau koko hitung nih, 1 dikali DX, kita dapat DX. Yang bawahnya, min 2X kali min 6, kita dapat min 12X. Kita tinggal tambahin. DX tambah min 12X. Atau DX kurang 12X. 12X. X-nya coret saja semua, karena kita hanya lihat koefisiennya. Maka kita akan dapat D. Oh, ini plus ya, koko ada salah. Min 2X kali min 6. Ini plus 12X. Hati-hati, jangan sampai tidak teliti. Kita akan dapat D plus 12 sama dengan 15. Maka D-nya adalah 3. Sekarang persamaan sebelah kanan ini udah beres. Kokosalin sekali lagi. Kemudian kita akan cari jawabannya. AX pangkat 3 plus B min 10. X kuadrat plus 15X min 6. Sama dengan X kuadrat min 2X tambah 1. X kuadrat plus 3X min 6. Nah, persamaannya udah selesai. Dan yang kita ingin cari adalah nilai B. B itu siapa? B itu koefisien dari X kuadrat. Sama seperti tadi. Kita lihat bagian mana yang kalau dikalikan menghasilkan X kuadrat. Ini ada lebih dari 2. Jadi hati-hati. Satu di sini. Min 6 kali X kuadrat ya. Hasilnya min 6X kuadrat. Kemudian ada juga di sini. 1 dikali X kuadrat. Hasilnya udah pasti X kuadrat. Ada satu lagi di sini. Jangan sampai kelewat. Itulah perkalian yang menghasilkan bentuk kuadrat. Min 6X kuadrat. Min 6X kuadrat. Nah, kita tinggal compare lagi. Kita tinggal bandingkan lagi. Ruah sebelah kanannya. Ya, ini tinggal ditambahin semua aja. X kuadrat min 6X kuadrat min 6X kuadrat. X kuadrat min 6X kuadrat minus 6X kuadrat. Sama dengan sisi sebelah kiri. Sisi sebelah kirinya adalah B min 10X kuadrat. B min 10X kuadrat. B min 10X kuadrat. X kuadratnya nggak usah dilihat. Kita akan dapat minus 11. 1 kurang 6 kurang 6 kurang 6 kurang 6. Min 11 ya. Sama dengan B kurang 10. Dengan kata lain, kita akan dapat B-nya adalah min 1. Min 11 tambah 10. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, ini untuk soal nomor 6 atau soal pertama di video kali ini. Kita lanjutin ke soal nomor 7. Untuk soal nomor 7, dia bilang jika A dan B memenuhi sistem persamaan berikut, kelihatannya kompleks, karena ada pecahan dan segala macem, maka berapakah A kali B dibagi A kuadrat min 4B kuadrat. Nah, ini kelihatannya memang kompleks nih. Tapi kalau kita teliti lebih jauh, kalian bisa lihat di sini. A dibagi A min 2B, A dibagi A min 2B. Sedangkan B dibagi A plus 2B, B dibagi A plus 2B. Jadi bentuknya pengulangan. Kalau bentuknya pengulangan, kita misalkan aja. A per A min 2B-nya, kok-kok anggap aja jadi P. Jadi kalau ditulis, A dibagi A min 2B-nya, kita anggap aja jadi P atau X deh, supaya lebih gampang nulisnya. Satu lagi, B dibagi A plus 2B-nya, kita anggap jadi Y. Jadi B dibagi A plus 2Y, A plus 2B maksudnya, equals to Y atau Y. Dengan demikian, persamaan ini udah bisa diubah menjadi yang lebih sederhana. Kita akan dapet 2X kurang 6Y sama dengan 3. Yang kedua, min X plus 6Y sama dengan min 1. Sama dengan min 1. Tinggal dieliminasi, tambahin aja. Nanti variable Y-nya akan bisa tercoret. Kita akan dapet X sama dengan 2. Setelah dapet X-nya 2, cari Y-nya. Substitusikan ke salah satu persamaan. 2X kurang 6Y sama dengan 3. 4 min 6Y sama dengan 3. Kita akan dapet 6Y-nya itu adalah 1. Berarti Y-nya 1 per 6. Nah, setelah dapet A dan Y-nya gimana? Lihat permisalan kita. X-nya itu adalah 2. Sedangkan Y-nya adalah 1 per 6. Nah, kita nggak perlu cari nilai A dan B. Kalau kalian lihat bentuk pertanyaan soal. Soal ini adalah A kali B dibagi A kuadrat min 4B kuadrat. Ini kita bisa dapet dengan mengalihkan 2 bentuk ini. Jadi kalau kalian lihat ya, A kali B, A B. A min 2B, A plus 2B. Ini bentuk sekawan. A plus B, A min B. Jadinya A kuadrat min B kuadrat. Berarti A kuadrat dikurang 4B kuadrat. Itulah yang dia inginkan. Jadi dengan kata lain, kita nggak usah cari A, B. Langsung aja. Koko boleh tulis A dibagi A dibagi A min B, A min 2B, kali B dibagi A plus 2B. Yaitu 2 dikali 1 per 6. Jawabannya udah jelas 1 per 3. Opsi atau pilihan yang tepat ada di yang B. Ini nomor 7. Kita lanjut nomor 8. Soal ketiga dari video ini. Diberikan fungsi F. Kita dapat suatu fungsi F. Persamaan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Untuk setiap bilangan real X. Pertanyaannya, nilai dari 8 kali F min 3. Sorry, maksud kokoh. Nilai dari 8 kali F dalam kurung min 3 itu adalah berapa? Yang kita mau cari adalah F min 3. Jadi di dalam kurungnya harus min 3. Kalau kalian lihat di soal, dalam kurung kita itu adalah X dan X min 3. Kokoh tulis ulang ya? 3F min X tambah F X min 3 sama dengan X tambah 3. Nah, yang kita harus pikirin adalah X-nya harus diganti jadi berapa sih? Supaya bisa ketemu min 3. Dan udah jelas sekali, X-nya kita ganti dengan angka 3. Kalau X-nya kokoh ganti jadi 3. Bentuk persamaannya kan nanti jadi 3. F min 3. Tambah F, X-nya ganti 3 ya tadi. X-nya ganti 3. 3 kurang 3 yaitu 0. Sama dengan X-nya ganti 3. 3 tambah 3 yaitu 6. Kita dapat satu persamaan ini. Yang kita mau hanya bagian ini aja. 0-nya kita nggak mau nih. Nggak boleh ada F0 di sana. Jadi kokoh nggak pengen ada yang ini. Nah, gimana cara kita eliminasi F0-nya? Cara kita eliminasi adalah pikirkan lagi kepersamaan ini. Supaya kita ketemu F0, X-nya diganti berapa? Udah pasti X-nya kita ganti dengan angka 3 sekarang. Eh, maksud kokoh 0. X-nya diganti dengan 0. Min kali 0, min 1 kali 0 kan 0. Jadi sekarang X-nya kita ganti dengan angka 0. 3 F. Ganti 0 ya, X-nya 0. 0 kali min 1 ya 0. Tambah X-nya 0 nih. 0 dikurang 3, min 3. F min 3. Sama dengan X-nya ganti 0 lagi. 0 tambah 3 ya 3. Dengan demikian secara nggak langsung kita dapet 2 persamaan. Tinggal dieliminasi aja F0-nya, kita akan dapet F-min 3. Jadi F0-nya kokoh akan eliminasi. Jadi dari persamaan ini, kita kalikan dengan 3. Supaya F0-nya bisa dieliminasi nanti. F0 kali 3. 3 F0 ya. Susunannya kita atur aja. Kemudian 3 kali 3 F-min 3. Berarti 9 F-min 3. 3 kali 6, 18. Sudah pasti kita akan kurangin supaya F0-nya tereliminasi. Begitu kita kurang. 1 min 9, kita dapet min 8. F-min 3. Sama dengan 3 min 18. 3 min 18 itu adalah min 15. Dengan kata lain, kalau minusnya kita bagiin ke sebelah kanan, kita dapet 8 F-min 3-nya adalah 15. Ini yang soalnya inginkan. Jadi jawabannya 15. Kita lanjut ya ke soal ke-9. Dan kokoh akan akhiri di soal ke-10 nanti. Pastikan kalian ikutin sampai selesai. Dan pastikan kalian benar-benar mengerti penjelasan kokoh. Kalau ada yang bingung, silakan tulis di comment section. Bingungnya di mana. Kokoh akan bales komen kalian dan kokoh akan coba jelasin lebih jauh. Kita lanjut nomor 9. Jika X1 dan X2 adalah solusi dari persamaan ini, maka nilai sin kuadrat X1 dan sin kuadrat X2 kalau ditambah itu berapa? Nah, untuk mencari sin kuadrat X1 ditambah sin kuadrat X2, kita akan coba jalanin dulu info yang soalnya berikan. Jadi kokoh juga nggak tahu nih arah soal ini mengarah ke mana nanti. Tapi yang pasti kita harus sederhanakan bentuk ini dulu. Dan kalau dipikir-pikir, biasanya soal-soal seperti ini pasti menghasilkan persamaan kuadrat. Jadi mungkin persamaan ini kalau kita sederhanakan muncul persamaan kuadrat. Kita coba dulu aja. Kot tangan, kot itu adalah cos per sin. Jadi boleh ditulis 2 cos X dibagi sin X Dikurang 2 tan X, tan itu adalah sin per cos Ditambah, dikurang 4 sin X cos X Sama dengan 0 Kita dapat bentuk seperti ini Nah, mungkin beberapa dari kalian tergoda untuk mengubah ini menjadi sin 2 X Tapi itu tidak perlu dilakukan Kok, kenapa nggak perlu? Atau kokoh tau dari mana nggak perlu? Karena bentuk pertanyaannya Itu sudutnya sudut tunggal Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk mengubah ini menjadi sudut ganda Walaupun memang bentuknya Bener-bener menggoda kita ya 2 sin X cos X Sin 2 X nih Kaliin 2 Tapi ini sebenarnya tidak diperlukan Oke, lanjutin lagi Kaliin semua dengan sin kali cos Supaya penyebutnya bisa hilang Kita nggak pingin bentuknya ada pecahan nih Ini bikin ribet Kaliin aja dengan sin per cos setiap sukunya 2 cos per sin Kalau dikaliin sin per cos Sinnya hilang Jadinya 2 cos kuadrat X Kemudian 2 sin per cos juga sama Kalau dikaliin sin cos Cosnya yang hilang Jadinya min 2 sin kuadrat X Min 4 sin kuadrat X Cos kuadrat X sama dengan 0 Karena dia tanya kita bentuk sin Maka sangat make sense Kalau cosnya kita ubah jadi sin Jadi 2 cos kuadrat ini Kita ubah jadi 2 1 min sin kuadrat X Identitas trigono ya Cos kuadrat itu adalah 1 min sin kuadrat Yang udah sin Diemin aja Jangan kalian ubah jadi cos Nanti bolak-balik aja Ini Diemin aja udah sin 4 sin kuadrat X Ini juga sama Cos kuadrat itu 1 dikurang Sin kuadrat X Sama dengan 0 Kali-kaliin masuk Sederhanakan dan rapikan Goal kita adalah Kemungkinan besar Kita ketemu Bentuk kuadrat Atau persamaan kuadrat 2 dikurang 2 sin kuadrat X Dikurang 2 sin Kuadrat X dikurang 4 sin Kuadrat X ditambah 4 sin Pangkat 4 X sama dengan 0 Rapikan dari pangkat tertinggi 4 sin pangkat 4 X Dikurang 8 sin Kuadrat X Dikurang 2 Sama dengan 0 Koko bagiin dengan 2 semua Supaya persamaannya jadi lebih sederhana Kita akan dapat 2 sin pangkat 4 X Dikurang 4 sin kuadrat X Min 1 sama dengan 0 Nah Jadinya seperti ini Mungkin ada yang berpikir Kok ini bukan bentuk kuadrat? Berarti Koko salah nih Bentuknya pangkat 4 kok Bukan bentuk kuadrat Tapi kalian lihat dulu nih Pertanyaannya adalah Sin kuadrat X plus 1 Artinya Ini kita bisa paksakan Menjadi bentuk kuadrat Dengan memisalkan Sin kuadrat X menjadi A Berarti disini adalah 2A kuadrat Dikurang 4A Dikurang 1 Sama dengan 0 Bentuk kuadrat dong jadinya Kalau bentuk kuadrat gimana? Di video sebelumnya Koko udah bilang Kalau ketemu bentuk kuadrat Dan yang ditanya adalah Penjumlahan atau perkalian Kita pakai Formula Vieta A1 tambah A2 Itu adalah Min B Min B per A Min B Min B per A B dan A itu koefisiennya aja ya Jadi min B per A Kita akan dapat A1 tambah A2 nya adalah 2 A1 kali A2 nya Itu adalah C per A C per A Berarti min setengah Yang kita pakai yang mana? Kalau kalian lihat Kita ingin bentuk penjumlahan Berarti kita bisa dapat dari sini Kalau kita lanjutin sedikit A1 tambah A2 Itu 2 nih A1 apa? A1 itu adalah sin kuadrat X1 Kalau A2 Berarti sin kuadrat X2 Sama dengan 2 Langsung dapat hasilnya Jadi jawaban yang tepat adalah yang D Jawabannya 2 Nah ini untuk soal yang nomor 9 Atau soal ke 4 Kita lanjutin ke soal ke 10 Atau soal terakhir untuk video ini Dan kalian bisa lihat soal nomor 11 nih Dia udah muncul di bawah sini Silahkan coba dikerjain Dan dicocokin jawabannya Dengan video Koko berikutnya Nomor 10 Jika 12 pangkat A Ditambah 3 pangkat B Itu 4 Dan 12 pangkat A per B Itu 3 Berapakah nilai dari 1 per A Min 1 per B Karena disini nilainya minus Maka Koko gak akan pikirkan Bentuk kuadrat Seperti soal sebelumnya Karena bentuk kuadrat itu Biasanya tambah Atau kali Baru kita main Persamaan kuadrat Tapi kalau minus Biasanya enggak Nah jadi gimana cara kita cari 1 per A Min 1 per B Dari 2 persamaan ini Persamaan ini sih Udah sederhana Bentuknya udah bagus nih 12 pangkat A 3 pangkat B 4 Ini udah rapi Bentuk ini Yang masih bisa diotak atik 12 pangkat A per B Sama dengan 3 12 12 A A Berarti B nya ini nih Yang kita harus mainin Jadi Koko boleh tulis 12 pangkat A Pangkat 1 per B Sama dengan 3 Ini tidak mengubah soal Kita hanya memanipulasi soalnya aja Kalau pangkat dipangkatin lagi Kan pangkatnya dikali A dikali 1 per B Kalian dapet A per B Sama aja Kemudian Supaya 1 per B ini bisa hilang Kenapa pengen hilangin dia kok Karena kita ngomongin 12 pangkat A aja nih Jadi kita enggak pengen ada 1 per B Supaya pangkat 1 per B ini bisa hilang Kita pangkatin aja mereka semua dengan B Jadi 12 Pangkat A Pangkat 1 per B Pangkatin lagi dengan B Sama dengan 3 juga dipangkatin dengan B Jadi kedua ruas kita pangkatin dengan B Nanti ini bisa dicoret Pangkat sama pangkat kan kita kali 1 per B kali B habis Kita akan dapet 12 A Sama dengan 3 pangkat B Ternyata bentuknya jadi seperti ini Satu lagi kita punya bentuk seperti ini Artinya apa? Substitusiin aja 12 pangkat A nya diganti kesana 12 pangkat A nya boleh diganti jadi 3 pangkat B Kalian bakal dapet 3 pangkat B tambah 3 pangkat B sama dengan 4 Jangan bingung dengan bentuk ini ya Apel tambah apel Jadinya 2 apel Berarti 1 apel nya itu 2 Ketemu lagi 3 pangkat B sama dengan 2 Ingat-ingat bentuk logaritma eksponen A log B sama dengan C B itu A pangkat C Kalau kita punya 2 sama dengan 3 pangkat B Maka kita bisa ubah menjadi bentuk eksponen Bentuk eksponennya adalah B sama dengan 3 log 2 Jadi ingat-ingat bentuk logaritma eksponen B nya 3 log 2 nih Ketemu B nya 3 log 2 Cari A nya Substitusikan ke persamaan yang kita udah dapet tadi Atau lebih mudah mungkin kalian lihat dari sini ya Jangan dari hasil akhir tapi dari sini aja 3 pangkat B nya 2 nih 3 pangkat B kita ganti dengan 2 Berarti 12 pangkat A sama dengan 2 Berarti A nya Bentuk logaritma eksponen lagi A itu adalah 12 log 2 Sudah ketemu A, sudah ketemu B Tinggal disubstitusi aja ke soal yang ingin dicari nilainya 1 dibagi 12 log 2 Dikurang 1 dibagi 3 log 2 Untuk B nya Ingat-ingat sifat logaritma 1 dibagi A log B Ini bisa diubah jadi B log A Jadi kalau ngomongin logaritma harus ingat sifat Kalau ngomongin trigono harus ingat identitas Jadi 1 per 12 log 2 itu adalah 2 log 12 1 per 3 log 2 dengan cara yang sama adalah 2 log 3 Basisnya sama Kalau basisnya sama Maka fungsi logaritmanya bisa diubah atau ditulis menjadi pembagian Karena basisnya sama-sama 2 Kita dapatlah 2 log 2 2 log 4 maksud Koko ya Kok 2 log 2 sih Dapat 2 log 4 2 log 4 ini adalah 2 log 2 pangkat 2 Hasilnya sudah pasti 2 2 Dan jawaban yang tepat ada di opsi yang D Nah video Koko selesai sampai disini Kita udah bahas 5 soal lagi hari ini Koko harap yang Koko bahas ini bisa dimengerti dan bermanfaat buat kalian semua Silahkan coba soal nomor 11 ini Dan jangan lupa untuk lihat jawaban kalian benar atau salah di video berikutnya Thank you semuanya Kita ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih telah menonton!